Terima kasih telah menonton Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang Iwa Kuswairi mengatakan Tim Gugus Tugas Kabupaten Sumedang sudah melakukan pengecekan ke berbagai sekolah yang akan melakukan KBM Tatap Muka Berdasarkan hasil pengecekan, sekolah tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik yakni sudah menyiapkan tempat cuci tangan, wajib memakai masker, menjaga jarak, serta membagi siswa-siswinya dalam proses belajar Rencananya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang akan menguji coba sekolah SMP yang akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Tatap Muka pada tahun 2021 mendatang Untuk sekolah di Sumedang, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dikmun, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri bahwa Kabupaten Kota, Jona Hijau dan Kuni dapat melaksanakan KBM Tatap Muka dengan izin dan SOP tentunya dari Bungus Tugas Daerah Maka untuk di Kabupaten Sumedang saat ini, sejak tanggal 19 Oktober yang lalu telah dilaksanakan Tata Muka untuk SMA Dan dari Tugus Tugas, kita juga sudah melaksanakan pengecekan ke lapangan dan itu Alhamdulillah berjalan lancar Nah untuk SMP, rencana akan diuji cobakan mulai tahun 2021 bulan Januari pada saat semester genap Mengatur siswa barangkali sesuai dengan anjuran dari dinas pendidikan ataupun dari pusat Dilaksanakan pembelajaran tatap muka yang tidak 100% yaitu 50% dari 32 siswa satu kelas Barangkali hanya 15 atau 16 siswa yang bisa melaksanakan tatap muka Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang selalu mengimbau untuk sekolah yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka Agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang Diki Guntara, Bandung TV